Intro Halo adik-adik Halo adik-adik Selamat pagi apa siang dulu kah? Sampai dulu Coba ngaji Dewi dulu kah? Selamat pagi, nanti kakak siang ya Selamat pagi adik-adik Selamat siang adik-adik Kak sore kak, selamat sore kak Soalnya kan adik-adiknya kadang-kadang kebakannya ada yang pagi dan siang Ada yang sore loh kah Kalau gitu ada apa kah ayo Ada apa? Ya mau puji Tuhan dulu kah sebelumnya kah Kita kan mau kebaktian Kalau mau kebaktian itu biasanya kita puji Tuhan Puji Tuhan dulu Kalau gitu coba kita tanya dulu adik-adiknya ya Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Aduh jangan nanti mau kebaktian nih Aduh Puji-puji mata Masih belek kan ya kak ya Belon di kakigi Aduh Belon mandi Aduh Ihh Terus pakai bajunya gak sopan Ihh baju tidur tuh mau kebaktian Nambil gitu Ihh belek Gak boleh Walaupun di rumah kak tetep-tep ya pakai bajunya harus yang rapi Ihh Yang sopan sama kayak kalau adik-adik datang sekolah minggu ke gereja Ihh Berarti adik-adiknya udah siap ya memuji Tuhan terima firman ya kan Oke Kalau gitu kayaknya udah nih kayaknya kak Cididat kak Coba kak Cididat kak Wah kayaknya udah rapi kak udah ready kak Aka lu gitu kita mulai ya kak Siap kak Kita mau nyanyi lagu Apa sih kak? Yang ada kayaknya kak Ya apa ini? I love you Jesus Oke kak I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep Down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep Down, down Deep down in my heart Sekali lagi ya kak ya I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Think about deep, deep Down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep Down, down Deep down in my heart Oh kak Kak Tadi waktu goyang goyang kak Cdwi gak goyangnya gak ini Kenapa Takut coba Takut coba Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Oke deh. Tikap doanya yang baik adik-adik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Rauh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur. Ku muliakan namamu. Allah Bapak Putra Rauh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Rauh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur. Ku muliakan namamu. Allah Bapak Putra Rauh Kudus. Allah Bapak Putra Rauh Kudus. Sekali lagi kita berdoa. Allah Bapak Putra Rauh Kudus. Terima kasih. Adik-adik semuanya ikuti kafis Allah berdoa. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Kami masih boleh. Kami masih boleh. Beribadah. Beribadah. Kepadamu. Tuhan. Tuhan. Kalau sebentar. Kami mau. Kami mau. Memulai. Ibadah kami. Ibadah kami. Biar Tuhan. Biar Tuhan. Pimpin. Dan sertai. Dan sertai. Kami semua. Kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama. Hanya di dalam nama. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami siap. Kami siap. Memulai. Memulai. Ibadah kami. Ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Tadi. Sudah doa. Kayaknya sudah makin mantep ya kak. Sudah kayaknya. Adik-adiknya sudah. Coba kita lihat ada satu lagi. Satu lagu yang semangat nih kak. Semangat kak. Yang kasih Tisela gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh apa? Gak boleh. Gak boleh bingung ya kak. Bukan kalau gini. Aduh tadi aku mau ngerjain PM nya. Aku takut deh. Gak bisa. Itu apa namanya kak? Oh kalau bahasa Indonesia khawatir kak. Atau worry. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kenapa kak emang? Kan kita anak Tuhan. Oh kita percaya dong. Tuhan pasti. Tolong kita. Oke. Coba. Kira-kira adik-adik tau gak ya kak lagunya? Coba. Tidak. Kayaknya tau. 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 Kita udah sering menyanyiin juga ya kak. Belak banget ini. Coba ya. Kita mau nyanyiin. Jangan kamu khawatir. Semuanya berdiri ya kak ya. Oke dong. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapak di surga membeli hari. Sekali lagi kak. Siap pak. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bapak di surga memelihara. Berarti kalau kita gak boleh khawatir soalnya burung aja kak, dia gak nanam padi, dia gak nanam burungan, iya gak bisa masak. Tapi Tuhan pelihara, terus bunga-bunga dipadang kak, itu emangnya dia jahit baju gak kak? Enggak kak. Tapi bajunya bagus-bagus ya kak? Bagus, jadi kita gak usah khawatir, kalau adik-adik khawatir, aduh nanti aku ulangannya bisa gak ya? Jangan lupa berdoa, terus belajar yang benar, pasti bisa ya kak Cedewi ya. Tadi kita udah nyapa Tuhan, kita udah pujian kak, jadi ibadahnya udah selesai nih kak. Ih satu lagi laku, kita mau nyanyi buat mempersiapkan hati kita, lima firman Tuhan kak. Ih kak, kak udah mau pulang aja belum nih. Belum ya kak ya. Jadi sekarang kita mau nyanyi satu lagi laku. Biar hati kita siap untuk menerima firman. Kan abis ini mau firman Tuhan dulu. Oke kak, jangan lupa ya, berarti udah siap, hal kitapnya udah disiapin, udah siap mau dengar firman Tuhan. Nah kalau mau dengar firman Tuhan, kita harus ngapain dulu. Nah bener adik-adik doa. Kita berdoa dulu. Iya belinya, kita mau nyanyi lupa apa kak Cedewi? Aku mau cinta Yesus. Oke. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai siling berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai siling berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abang Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang Bapak ini aku anakmu, ya Abang Bapak ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang Bapak ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik dipat tangannya ikutin kak Cedewi berdoa. Benar ya Tuhan, pakai kami menjadi alatmu. Terima kasih Tuhan, engkau sudah menerima puji-pujian kami. Tuhan Yesus, ini saatnya kami mau mendengarkan firmanmu. Tuhan, urapi kak Yohanes yang akan membawakan firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi ketemu lagi nih sama kak Yohanes. Nah adik-adik hari ini aku mau cerita tentang empat anak muda yang berani, yang taat sama Tuhan dan hormat sama Tuhan. Hmm namanya siapa ya, nanti kita ceritain ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, adik-adik tau gak hormat, taat sama perintah Tuhan tuh kayak gimana? Kayak gimana ya? Aku kasih contoh boleh ya adik-adik? Nah contohnya gini nih, misalnya ada orang tua kita bilang, Yohanes nanti belajar ya, jangan main dulu. Kalau udah selesai, mama pulang kerja baru kita main ya. Gitu katanya ya. Terus tiba-tiba namanya udah pergi, pergi kerja. Tiba-tiba kita ngapain? Belajar atau main? Atau nonton? Kalau kita taat, harusnya kita tetap belajar. Oke aku belajar dulu ya, nanti kalau mama udah pulang, baru kita main bareng-bareng. Nah kalau ada adik-adik yang, Hmm mama gak ada asik, aku nonton aja. Nah nonton, wah seru. Ada yang, aduh aku main aja. Ada gak yang kayak gitu? Pasti gak ada ya adik-adik ya, semua taat dan hormat sama orang tuanya. Begitu juga empat anak muda ini. Empat anak muda ini hormat dan taat sama perintah Tuhan. Nah aku mau ceritain tentang mereka nih adik-adik. Nah mereka ini lagi dikumpulin di kota Babel adik-adik. Ya di Babel. Nah di Babel ini ada seorang raja. Namanya Raja Nebukadnezar. Kita lihat yuk sama-sama rajanya kayak gimana. Ini adik-adik, tuh, lihat. Oh ada rajanya, Raja Nebukadnezar. Nah Raja Nebukadnezar ini lagi bersikit. Waduh ini udah banyak nih. Ini dari kota-kota buangan udah dikumpulin ke Babel nih. Aku mau pilih mereka yang terbaik dari mereka. Mau aku jadiin pegawai. Oke, kalau gitu aku panggil pegawai aku. Dipanggil namanya Aspenas. Panggil ya. Uh, Aspenas. Sini, 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 sini. Wah langsung, Aspenas. Wah, oke, oke, oke. Siap. Ada apa Raja? Wah langsung. Dibilang. Aku mau kamu pilih dari semua yang ada di sini. Kamu pilih orang-orang terbaik. Yang bangsawan-bangsawan ya. Kamu pilih yang terbaik karena aku mau jadikan dia pegawai ku. Wah, nanti kamu latih mereka tiga tahun. Ya, supaya mereka tambah pintar, tambah hebat. Mereka jadi pegawai-pegawai yang hebat. Oke? Aspenas langsung. Oh, oke. Siap, 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 Raja. Nah, dan Aspenas waktu itu keinget nih. Wah, kayaknya aku pernah nih. Lihat nih. Ada satu orang namanya dah Daniel, adik-adik. Wah, Daniel ini Aspenas tuh udah siap. Wah, ini orangnya baik. Daniel, walaupun di tempat buangan, dia tetap nurut perintah Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap lakuin perintah-perintah Tuhan. Enggak melakukan yang jahat, adik-adik. Walaupun dia keadaannya gak enak. Ya, di babel itu ya. Nah, Aspenas akhirnya pilih. Daniel, kamu ikut aku. Wah, selain Daniel, ada tiga lagi nih adik-adik. Mereka ini namanya Hanaya, Misael, dan Azari. Wah, mereka akhirnya dipanggil juga. Dan saat itu Aspenas akhirnya merubah nama mereka semua. Daniel namanya jadi Belt Sasar. Hanaya namanya jadi Sadrak. Misael jadi Mesak. Dan Azariah jadi Abednego. Wah, dirubah namanya semua ya adik-adik ya. Dan mereka gak cuma dirubah namanya. Mereka juga dilatih adik-adik. Diajarin di sana juga makanannya adik-adik. Harus sama, sama makanan raja. Mereka dikasih treatment, dikasih semua yang bagus-bagus adik-adik. Tapi Daniel dan teman-teman itu tahu bahwa ada larangan. Gak boleh makan makanan raja. Ada beberapa makanan yang dilarang adik-adik. Sehingga dia bilang, Oke, aku gak apa-apa dilatih. Tapi aku gak mau makan makanan raja. Kita lihat nih, tuh gambarnya ya. Si Daniel ngomong sama Aspenas. Aku jangan dikasih makanan raja. Kasih aku dan teman-teman aku sayur, buah-buahan, dan air putih aja. Nanti kamu lihat, pasti aku juga lebih hebat dan juga lebih kuat dari mereka. Wah, langsung. Aspenas, makan sayur doang? Sama air putih? Mana bisa nanti jadi badannya sehat. Terus mukanya juga bagus gitu ya. Terus pintar gitu ya. Mana bisa. Kita baca sama-sama ya. Aspenas sampai ngomong kayak gini nih adik-adik. Di Daniel 1 ayat 10. Daniel 1 ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Aku takut. Wah, kenapa saya takut nih ya. Kalau-kalau Tuhan kuraja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat. Takut. Nanti kalau kurang sehat gimana? Daripada orang-orang muda lainnya. Yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu dianggap bersalah oleh raja. Wah adik-adik. Katanya, jangan, jangan, jangan. Tapi karena Daniel ini anak yang baik, anak yang nurut gitu ya. Aspenas bilang. Yaudah gini aja. Aku kasih kamu 10 hari. Kalau 10 hari itu kamu jadi gak sehat. Jadi lebih gak kuat dari yang lain. Kamu gak boleh ya. Kamu harus makan makanan raja dan minuman raja. Oke? Wah langsung Daniel dan teman-temannya. Oke, siap. Dan setelah 10 hari mereka taat sama firman Tuhan. Mereka taat. Gak mau makan makanan raja yang dilarang. Dan akhirnya ternyata mereka tumbuh dengan sehat. Kita lihat ya adik-adik ya. Tuh, lihat tuh. Makanannya tuh ya. Tuh, mereka makannya sayur aja. Sama air putih. Tuh. Dan, tuh kita lihat lagi. Tuh, sehat gak? Wah, sehat ya adik-adik ya. Tetep kuat dan gagah-gagah. Dan ternyata bener. Setelah 10 hari, oke deh kalau gitu. Kamu boleh terus makan sesuai yang kamu mau. Jadi gak makan makanan raja. Jadi dia gak melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan melarang makanan itu. Dan minuman itu. Ya adik-adik ya. Wah, setelah tidak berasa nih ternyata udah 3 tahun adik-adik. 3 tahun mereka dipanggil sama raja. Saat dipanggil raja, raja benar-benar terkesimah sama mereka berempat. Mereka jauh lebih sehat. Jauh lebih pintar. Bahkan 3 kali lipat adik-adik. Dari anak muda yang lainnya yang dipilih juga. Mereka lebih bisa mengartikan arti-arti gitu ya. Bisa mengartikan bahasa-bahasa adik-adik. Mereka semua pintar sekali. Karena berkat tuh Tuhan adik-adik. Dan akhirnya mereka berempat dipilih. Jadi pegawai raja adik-adik. Wah hebat banget ya. Daniel dan teman-temannya. Mereka mau nurut dan taat sama firman Tuhan. Sehingga Tuhan juga pasti memberi berkatnya kalau kita nurut adik-adik. Jadi siapa disini yang mau nurut sama firman Tuhan? Mau? Oke. Kalau mau semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu. Udah siap sikap doa yang terbaik. Kita mau nurut sama firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas firman-Mu. Kami diajarkan untuk takut dan hormat akan firman-Mu. Tuhan yang pakai kami semua agar bisa melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Kami berterima kasih. Amin.